Kamar apa ini? Tanya Kat Po pada temannya. Ini bukan kamar tamu dan bukan kamar peranti duduk-duduk. Bukankah orang Sima ini sudah dua turunan menjadi tautong kerajaan Cheng, balas In Hong? Ruangan ini barangkali adalah kantoran atau ruangan peranti berlatih silat. Suasana di sini sangat tidak menyenangkan, berbau hawa pembunuhan. Kat Po berdiam, tapi ia jalan mundar mandil. Hu, 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 hang, hang, hang. In Hong, dengar suara apakah itu? Tanya Kat Po sambil terus berhentikan tindakannya. Aku tidak mendengar suara apa-apa, jawab In Hong. Coba kemari. Dengar, ajak sang kawan. In Hong mendekati sumber suara, ia pasang kupingnya. Hang, hang, hang. Ya, entah suara apa itu, katanya kemudian. Keduanya lantas pasang kuping. Tapi suara itu lenyap. Rupanya suara itu keluar dari pintu pojok, kata In Hong, yang terus hampirkan pintu itu untuk memeriksa. Hu, 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 keh, keh, keh. Benar. Suara datangnya dari pintu ini, kata In Hong kemudian. Barangkali ini suara binatang, atau suara ayam yang sedang berontak. Apa, binatang? Tegur Kat Po. Mustahil ayam bersuara begini? Umpama suaranya harimau atau macan tutul. Umpama binatang liar itu lagi terkam ayam? In Hong merabah saku, ia tidak menemukan revolvernya. Jelaka betul, gerutu Kat Po. Dari sini ada menghembus angin barat laut. Sungguh satu bau yang sangat tidak sedap, kata In Hong. Bau amis, hawa mayat, tambah Kat Po. Inilah bau yang dapat dicium oleh Teng Ho Eikie ketika ia turut hantia bewehi jalan-jalan dirimbah, jelas In Hong. Matanya nona ini segera menyelidik ke segala penjuru di dalam kamar yang luas itu. Ia pun pergi ke Cim Chi, akan melihat keadaan di situ. Kemudian ia kembali ke dalam kamar. Akan memeriksa pintu pojok yang kekar itu. In Hong, aku tahu, ini dokter mah. Tapi Kat Po tidak bisa bicara terus, kata-katanya terhenti oleh suara bergeraknya palang pintu. Dua-duanya segera mundur. Bersiap untuk segala kejadian, mata mereka dipasang awas. Dengan satu suara, daun pintu lantas terbuka dengan pelan, berbareng dengan itu, menghembus pula bau busuk, bau mayat yang sudah lama. Orang itu bertindak ketia, ke kursi Tai Su Ye di tengah-tengah mangan. Di depan kursi itu, ia berdiri diam. Hu, hu, hu. Suara itu keluar dari mulut orang itu. Yang sementara itu sudah menghabiskan daging sapi dan tulangnya, yang ia lempar secara sembarangan ke lantai. Kemudian ia jatuhkan diri ke kursi Tai Su Ye. Si pegawai, yang tadi berdiri di samping pintu, bergerak untuk mengunci pintu itu. Ia mendekati orang tinggi besar itu, siapapun berdiri di sampingnya bagaikan patung batu. Suara binatang liar itu keluar dari mulutnya penenggak darah ini, kata Katpo pada kawannya. Tapi ia gunakan bahasa rahasianya, bahasa yang seperti nyanyian musik. In Hong tidak menjawab. Otaknya sedang bekerja. Sekelebatan, ia seperti pernah melihat cecongor manusia yang sama dengan cecongornya orang ini, satu muka yang jelek dan bengis. Ia hanya tidak bisa langsung ingat di mana ia pernah melihat muka semacam itu. Ruangan sangat sunyi, tidak ada hawa hidup di situ, semuanya bau mati. Tukang tenggak darah itu sekarang awasi kedua tamunya, siapapun balik mengawasi padanya. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan napas panjang beberapa kali, suaranya mirip dengan suara binatang liar. Hu, hu, hu. Kemudian, segera terdengar suara manusia biasa, kalian dua pemudi adalah orang-orang hutan yang tolol. Kenapa kalian datang mengganggu waktu bersantap tengah hari? Apakah kalian sengaja datang untuk menjadi bahan minuman untuk aku? Memang sudah lama aku belum merasakan lagi daging manusia yang muda dan segar dan belum minum darahnya orang muda? Kalian datang secara kebetulan. Mendengar itu, Katpo mendelong. Apakah manusia jelek itu bukannya manusia? Apakah ada separuh manusia dan separuh binatang? In Hong tersenyum. Bewehi lenyap secara aneh. Apakah nyonya itu telah menjadi korban manusia aneh ini? Apakah nyonyahan itu telah menjadi barang dedaharan dan minumannya makhluk luar biasa ini? Inilah dia cara perang asabat. Peringatiin Hong Katpo dengan bahasa rahasianya. Kita jangan kasih diri kita kena dipengaruhi. Wah ha 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 ha, wah ha ha ha, tertawa manusia aneh itu dengan suara tertawanya yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Siapa kalian? Tanyakan, tanyain Hong dengan tenang. Aku hendak bicara sama dokter Ma Pek Teng. Aku adalah Ma Seng Hong, ayahnya dokter Ma Pek Teng, sahut tukang tenggak darah manusia itu. Kalian hendak bicara sama aku, sebentar, setelahnya bicara, itulah saat kematianmu berdua. Fowi, seru Katpo, amarahnya meledak. Kalian makhluk tiga bagian manusia dan tujuh bagian binatang liar. Katpo bicara dengan tajam. Siapa sudi berbicara denganmu? In Hong telah memperhatikan situasi sejak awal. Matanya yang tajam dapat membedakan dengan cepat. Dia segera menyadari betapa mahirnya Ma Seng Hong dalam seni bela pedang. Jangan meremehkan Katpo. Bahkan dia sendiri merasa kesulitan untuk mengalahkan lawan tersebut. Saat dia hendak melompat maju untuk menggantikan temannya, dia melihat bahwa Katpo sudah terdesak ke pojok. Permainan pedangnya kacau balau. Ini adalah momen yang sangat berbahaya. Wah! 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 Tertawa Ma Seng Hong dengan suara yang menyeramkan, tidak menyenangkan telinga. Suara tawa itu terdengar aneh. Ma Seng Hong, maaf, ucap In Hong dengan hormat. Tetapi ketika dia meloncah, ujung pedangnya menyerang lawan dari belakang. Dia terpaksa melakukannya untuk membantu Katpo. Ma Seng Hong mendengar seruan itu, dia berbalik tubuhnya, meninggalkan Katpo untuk menghadapi serangan dari belakang. Tidak butuh waktu lama bagi Ma Seng Hong untuk menyadari bahwa gaya bertarung In Hong sangat berbeda dengan gaya bertarung Katpo. Jika Katpo terlihat polos, In Hong lebih licin dan mahir. Benar-benar terkenal, pikir ayahnya Dr. Ma, sambil terus bertarung dengan penuh dedikasi. Setelah lima atau enam menit, Ma Seng Hong mulai mengubah jalannya pertarungan. Seperti yang dia lakukan dengan Katpo, sekarang dia juga bisa menekan lawannya yang tangguh. Meskipun In Hong terdesak, dia masih mampu bertahan. Berkat kegesitannya dan gerakannya yang gesit, dia tidak terdesak ke titik yang membahayakan. Dengan kegesitannya ini, dia masih bisa terus melawan. Saat pertempuran berlangsung sengit, tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pria berusia sekitar 30 tahun berpakaian ala barat muncul di ambang pintu. Ayah, hentikan! Serunya. Hentikan ayah, jangan bertarung melawan kedua nona ini. Jika ada masalah, kita bisa membicarakannya atau menyelesaikannya dengan cara lain. Ma Seng Hong segera melompat mundur, begitu juga In Hong, menuju jendela. Dengan itu, pertempuran pun berhenti. Apakah kamu Dr. Ma Pek Teng? Tanya In Hong kepada pria muda tersebut yang dia amati. Pria muda itu tinggi besar seperti Ma Seng Hong. Wajahnya kasar dan luar biasa, tapi sedikit lebih kurus dan jauh lebih muda. Kulit mereka agak gelap. Sangat mengejutkan bahwa wajah ayah dan anak begitu mirip satu sama lain, kecuali mata In Hong, di mana masih ada perbedaan lain di antara mereka. Ya, saya Dr. Ma Pek Teng, jawab pria muda itu. Aku baru saja pulang setelah menangani pasien. Pegawainya memberitahu saya bahwa dua nona In Hong dan Kat Po mencari saya. Saya tahu ayahku keras, jadi saya khawatir bahwa kalian berdua akan berkonflik satu sama lain, jadi saya datang kemari. Dan benar saja, kalian sudah bertarung. Sekarang ini, biasanya, siapa yang tidak berantam terlebih dahulu, mereka tidak akan berkenalan. Sekarang, silakan duduk, silakan duduk, meskipun ia memiliki romansa yang mirip dengan ayahnya. Sikap Dr. Ma tetap berbeda. Kita memiliki tamu agung di sini, mengapa tidak menawarkan teh? Tegur Dr. Ma kepada pegawainya. Pegawai itu segera menuangkan teh untuk kedua tamu dan tuan mereka. Namun, karena tidak ada meja, Changkir ditaruh di atas kursi. In Hong dan Kat Po duduk di kursi sebelah kiri, Dr. Ma Pek Teng di sebelah kanan, dan Ma Seng Hong tetap di kursi tengah. Kat Po telah lama bersantai, tetapi merasa haus. Ketika dia melihat air teh, dia mengangkatnya untuk diminum, tetapi In Hong menghentikannya dengan isyarat. Sehingga dia meletakkan kembali Changkir yang hampir mencapai bibirnya. Jiwi telah mengunjungi kita, ini merupakan suatu kehormatan bagi kita, kata Dr. Ma Pek Teng dengan ramah. Ada urusan apa yang ingin Jiwi bicarakan? Tanya In Hong dengan tenang. Dan apa hubungannya dengan masalah Kat Habiban? Benar, tolong beri jawaban, ucap In Hong, tetap tenang. Apa aku harus menjawab? Ulang Dr. Ma. Ya, pastikan Anda melakukannya, tegas In Hong. Setelah sejenak berpikir, Dr. Ma Pek Teng menjawab, saat saya memasuki kamarnya, ia sudah meninggal. Oleh karena itu, saya tidak berada di dalam kamar. Tampaknya pengakuan ini tidak sesuai dengan fakta, kata In Hong dengan tegas. Mungkin saja, akui Dr. Ma. Saya sering keluar untuk memeriksa pasien sepanjang hari. Namun, saya belum memeriksa Leng In sama sekali. Karena dia sudah meninggal sebelum saya dapat memeriksanya, ini bukan masalah Kat Habiban, kata In Hong. Ini masalah hukum, Dr. Ma. Berapa lama Anda berada di kamarnya si sakit, tanya In Hong. Apakah ini ada hubungannya dengan masalah Kat Habiban? Balas Dr. Ma. Benar, tolong berikan jawaban, tegas In Hong. Setelah mempertimbangkan sejenak, Dr. Ma Pek Teng menjawab, saya selalu berada di rumah keluarga Hang selama dua minggu terakhir. Saksi dari rumah sakit dapat mengonfirmasi keberadaan saya di sana setiap malam. Namun, pertempuran antara Kat Po dan Ma Seng Hong masih berlanjut, menciptakan kekacauan di dalam ruangan. Terima kasih. Namun, In Hong tidak menyerah begitu saja. Meskipun terengah-engah dan terluka, dia tetap tegar dan siap untuk melanjutkan pertarungan. Dengan wajah yang tegang dan matanya yang memancarkan tekat, dia menantikan kesempatan untuk melawan balik. Sementara itu, di sisi lain kamar, Dr. Ma Pek Teng terus berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang semakin memburuk. Dengan hati yang berdebar-debar, dia merenungkan cara untuk menghentikan pertarungan tersebut tanpa menyebabkan lebih banyak kerugian. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari luar pintu. Semua mata tertuju pada pintu yang terkunci rapat, menunggu dengan napas tertahan siapa yang akan muncul selanjutnya. Suasana kamar menjadi semakin tegang, seperti saat sebelum badai besar akan meletus. Selama dua minggu terakhir, Dr. Ma mengungkapkan bahwa setiap hari dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi, saya selalu berada di rumah seorang hartawan bernama Si Hang. Saya sedang merawat Miss Hang yang menderita penyakit tipus perut. Dua perawat dari rumah sakit umum juga turut hadir untuk membantu merawatnya, sehingga mereka bisa menjadi saksi atas tindakan saya. Selama dua minggu tersebut, saya tidak pernah meninggalkan rumah keluarga Hang, bahkan sebiji pun. Sebenarnya, Miss Hang adalah tunangan saya, dan kami berencana menikah beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, meskipun saya memiliki kemampuan untuk pergi tanpa diketahui, saya tidak akan pernah melakukan hal tersebut selama dia sakit seberat ini. Namun, jika saya benar-benar pergi, tidak akan ada yang akan menyamar sebagai seorang memedi. Kat, kau telah menjelekkan nama baikku dengan tuduhanmu. Aku akan menuntutmu atas perbuatanmu. Kalian berdua, ayah dan anak, adalah orang-orang terkemuka di tempat ini, kata Kat Po dengan marah, tanpa menghiraukan ancamannya. Kalian bersekongkol dengan bajak laut, dan menjadi penadah dari mereka. Semua penduduk takut pada kalian, sehingga untuk membuat mereka bersaksi melawan kalian, itu akan sulit bahkan tidak mungkin terjadi. Siapa yang berani melawan kalian? Oleh karena itu, kesaksian kalian tidak berarti. Sebagai orang yang tulus, Kat Po tidak bisa menyembunyikan pikirannya lagi. Setelah melepaskan kemarahannya, dia merasa lega seolah-olah duri di tenggorokannya telah hilang. Hang, 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 teriak Ma Seng Hong dengan marah yang tak terbendung. Sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, hingga akhirnya pegawainya masuk. Tuan, Tuan Tampit Sin ingin bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa empat temannya, Tiga pria dan satu wanita telah ditangkap oleh detektif Kue Taeyong, dan dia memohon agar kau bertanggung jawab untuk membebaskan mereka. Dokter Ma ingin menghentikan pembicaraan pegawainya. Tetapi pegawainya terus berbicara dengan cepat, percaya bahwa Ma Seng Hong, majikan tua itu, tidak akan membiarkan kedua tamunya keluar dari rumah mereka dengan selamat. Pek Teng, pergi beritahu Pitsin bahwa aku ada di sini, jangan takut. Seng Hong berkata pada anaknya, dia tidak takut, dia yakin bahwa dengan pedangnya yang pendek, dia akan dapat mengalahkan kedua wanita itu. Dua perampok wanita ini sudah bosan hidup, mereka datang menantangku. Jika saya tidak menghancurkan mereka, saya bersumpah tidak akan lagi menjadi manusia. Kau binatang, bukan manusia, kata Katpo memarahi. Dengan murka, Ma Seng Hong melompat ke arah Katpo dengan pedangnya bersiap untuk bertempul. Dokter Ma berlari ke pintu dan keluar, pintu berdentum di belakangnya. Kedua wanita itu saling menyerang. Dia tahu sulit untuk melawan musuh ini, tetapi dia tidak takut, dia tetap bertahan. In Hong memperhatikan pertempuran itu. Dari ucapan pegawai itu, sekarang dia yakin bahwa Ma Seng Hong memiliki hubungan dengan bajak laut dan menjadi penadah, dan bahwa dia benar-benar berpengaruh. Karena dia berani mempertaruhkan keselamatannya demi para bajak laut. Tapi dia tidak bisa hanya diam. Sekali lagi, Katpo terdesak ke sudut. Untuk membantunya, dia melompat dan menyerang. Sehingga ikut terlibat dalam pertempuran. Pegawai itu khawatir kedua wanita itu akan lolos. Dia berlari ke pintu, mengunci dan mengikatnya dengan rantai. Juga, dia mengunci pintu ke ruang makan. Sekarang dia yakin bahwa kedua wanita itu pasti akan mati di ujung pedang majikannya. Sementara pertempuran terus berlanjut, tiba-tiba terdengar suara nyaring saat senjata mereka bertemu. Dan ujung pedang In Hong terlempar, membuatnya kaget dan melompat ke samping. Katpo waspada, dia segera maju untuk menggantikan senjatanya yang rusak. Hahaha, hahaha, tertawa maseng Hong lagi. Kau binatang tak tahu malu, seru Katpo. Bagaimana kau bisa menggunakan pedang mustika dan memberi kami pedang biasa? Tapi aku tidak takut, binatang. Lihatlah pedangku. Wanita itu menyerang, dan setiap kali dia menikam, dia membalas dengan keras. In Hong mundur ke jendela untuk menukar pedangnya, kemudian dia maju lagi untuk membantu temannya. Hingga tuan rumah mereka dikelilingi. Awas pedangku, binatang, teriak Katpo, dengan satu serangan. Seng Hong tidak ingin pedangnya diambil oleh wanita ini, sebaliknya. Dia marah karena wanita itu terus-menerus memanggilnya binatang. Sehingga ketika pedang datang, dia menangkis dengan keras, menghasilkan suara yang nyaring. Katpo melompat mundur, karena pedangnya rusak menjadi dua. Tetapi tuan rumah itu terpental, karena ujung pedang In Hong sebelumnya telah mengenainya, beruntung dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Binatang tak tahu ma'alu, Katpo melanjutkan serangannya, setelah dia menukar golok, kemudian dia merangsak lagi. Meskipun Ma Seng Hong dikeroyok oleh keduanya, dia tetap bertahan. Katpo terlalu lemah bagiannya. In Hong cukup kuat, tetapi wanita ini berhati-hati agar pedangnya tidak lagi bisa diserang oleh musuh, sehingga dia melambat sedikit dalam pertempuran. Dia juga ingin berhati-hati. Kawan, lihat golok. Sekali lagi, Katpo berseru dengan serangan yang tajam. Namun, tangkisannya terhadap musuh berhasil membuat ujung goloknya putus dan terlempal. Hati-hati, In Hong juga berseru. Namun, pedangnya pun terkutung dua kali, karena tangkisan hebat dari Ma Seng Hong. Kedua nona terus bertukar pedang dan golok, melanjutkan pengepungan mereka. Sebenarnya, Ma Seng Hong yang memegang peranan penting dalam pengepungan ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Katpo berhasil membuat lima golok dan satu pedang terputus. Sementara In Hong kehilangan dua pedangnya. Sekarang, keduanya hanya memiliki sisa pedang terakhir. Jika pedang ini juga rusak, mereka hanya akan memiliki gagang pedang dan golok yang tak berguna. Kedua nona berkelahi dengan hati-hati, menyadari bahwa situasi mereka sangat berbahaya. Hahaha, Ma Seng Hong tertawa gembira, mengejek keadaan mereka. Dua pegawai, yang bertugas menjaga pintu depan dan pintu kamar makan, menyaksikan pertarungan dengan senang hati, karena melihat majikan mereka unggul. Mereka berharap bisa melihat kepala kedua nona itu terputus sebagai bukti kemenangan. Sang Bujang mengambil tulang sapi untuk menghindari majikannya tergelincir lagi. Hahaha, Ma Seng Hong tertawa lagi dengan suara anehnya. In Hong, Kat Po, kematianmu sudah dekat. Lihat, aku akan menyaksikan kalian berdua mati. Kawan, lihat pedang, Kat Po berseru dengan cemas. Sambil melompat untuk menyerang musuhnya. Saat itu, Ma Seng Hong sedang menekan In Hong, ingin memutuskan pedangnya dengan pedang pendeknya, yang sebenarnya merupakan pedang mustika yang sangat tajam. Namun, ia kesulitan karena In Hong gesit dan cerdik, serangan-serangannya selalu gagal karena In Hong terus berkelit atau melompat mundur. Tiba-tiba, serangan dari belakang dilancarkan oleh Kat Po. Hal itu membuat ayahnya, Dokter Ma, marah, dan ia segera berkelit ke samping, memutar pedangnya untuk menghadapi serangan musuh. Suara benturan yang sangat keras terdengar. Kat Po terkejut ketika senjatanya patah menjadi dua. Di sisi lain, Ma Seng Hong melompat maju, ujung pedangnya mengancam tenggorokan musuhnya. Pergilah kau, teriak tuan rumah yang murka. Meskipun marah, ia merasa puas. Kat Po berhadapan dengan bahaya besar. Ia hanya memiliki gagang pedang yang tak berguna di tangannya. Di depannya adalah tembok, dan di sampingnya adalah kursi tai suie. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah melompat ke belakang, dan itulah yang ia lakukan untuk menyelamatkan diri. Di samping pintu masuk ke ruang makan. Si Bujang memegang tulang sapi. Kat Po melompat ke arah Bujang tersebut, namun ia disergap oleh nona yang berloncatan mundur, terus menyerang dengan tulang sapi itu. Kat Po merasakan hembusan angin. Mencoba untuk menghindar, tapi dalam keadaannya yang rentan itu, ia tak berdaya. Ketika tulang sapi mengenai kepalanya, ia segera merasakan sakit dan pusing. Hingga akhirnya tubuhnya roboh dan ia pingsan. Ma Seng Hong melangkah maju dengan lebih agresif, bertekad untuk melanjutkan niatnya untuk membunuh nona yang mengganggunya. Namun, In Hong menyerangnya dari samping, memaksa ia untuk mengubah rencananya. Ia berbalik, siap untuk menghadapi musuh terakhirnya. In Hong merasakan kesulitan karena harus menghadapi Ma Seng Hong sendirian. Dengan hanya berdua, mereka sudah kesulitan, apalagi sekarang setelah In Hong sendirian. Di sisi lain, ia harus terus melihat Kat Po, yang sudah rebah tak berdaya seperti mayat. Akhirnya, Ma Seng Hong memanggil dua pegawainya. Ia sudah tak berdaya, dan mereka tidak perlu lagi takut. Cepat, ambil apapun untuk mengakhiri hidup mereka. Bujang dan pegawai itu tidak lagi bertindak ceroboh setelah ditegur oleh majikan mereka. Sekarang mereka sadar bahwa Kat Po hanya pingsan sementara, dan nona tersebut bisa pulih dengan cepat. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mengambil risiko dan harus bertindak. Si Bujang melemparkan tulang sapi, sementara pegawai mencari pedang atau golok untuk digunakan sebagai senjata. In Hong benar-benar sibuk. Kat Po menghadapi bencana sendirian dan tidak berdaya, terutama karena pedangnya diarahkan oleh musuh yang tangguh. Bagaimana ia bisa membantu? Tiba-tiba ia berseru. Ma Seng Hong, awas, panah beracun. Panah beracun milik In Hong memang sangat terkenal. Begitu juga panahnya untuk membekukan tubuh musuh. Namun, kali ini ia tidak membawa senjata rahasia tersebut. Meskipun begitu, ia menyebut panahnya dengan harapan mengintimidasi Ma Seng Hong. Tuan rumah itu terkejut, meskipun ia gagah dan tabah. Ia pernah mendengar tentang senjata rahasia yang dimiliki lawannya itu. Saat ia terkejut, gerakannya pun terhambat. Ketika In Hong memanfaatkan momen yang baik, ia berhasil mengangkat kaki dan menendang pinggang musuhnya dengan sangat kuat. Ma Seng Hong memang tangguh. Jika ia adalah orang lain, pasti sudah terjatuh. Tetapi saat ini ia hanya sedikit tersandung. Namun, serangan itu sudah cukup bagi In Hong. Si Bujang telah meraih kursi dan mengayunkannya ke arah Kat Po. Malang bagi Kat Po jika ia terkena kursi tersebut. In Hong melompat ke arah Bujang itu. Jika ia menggunakan pedangnya, Bujang itu akan terkapar. Tetapi Kat Po juga akan terkena kursi. Jadi, ia memutuskan untuk tidak menggunakan pedangnya. Ia mengangkat kaki, membuat Bujang itu terjatuh dan kursinya terlepas. Kemudian, ia menggunakan kursi itu untuk menimpuhkan Bujang tersebut. Hingga Bujang itu pingsan beberapa kaki jauhnya dari Kat Po. Setelah itu, In Hong hendak menyerang pegawai tersebut. Tetapi Ma Seng Hong, yang sudah memperbaiki dirinya, hampir mencapainya. Ujung pedangnya mengancam tenggorokannya, sehingga ia terpaksa menghindar. In Hong menghindari serangan tersebut, kemudian balas menyerang dan mundul. Ia bertahan dengan hati-hati, berusaha menjauhkan musuh dari Kat Po agar ia tidak bisa menyerangnya. Bertempur di dekat jendela, In Hong merasakan tekanan yang besar. Keringat mulai mengucur di jidatnya. Meskipun ia mencoba bertahan dan melindungi diri, ia juga harus memikirkan keselamatan Kat Po. Dua menit kemudian, pegawai itu bangkit dari kesadarannya yang sempat pingsan. Saat ia melihat musuhnya, In Hong, terdesak ke pojok ruangan oleh Ma Seng Hong, ia segera meraih pedang buntungnya dan bertindak untuk membantu. In Hong bingung. Sekarang tidak ada cara lagi baginya untuk membantu Kat Po. Mereka sudah terpisah jauh dan Kat Po terdesak. In Hong sudah terdesak ke sudut ruangan dan dalam bahaya. Terang, suara itu memecah keheningan, mengguncang hati In Hong. Meskipun ia berusaha mewaspadai serangan terakhir Ma Seng Hong, pedang mustika itu berhasil membabat pedangnya. Kat Po, yang sudah kelelahan, jadi kurang gesit. Ia hanya bisa memegang gagang pedang yang pendek. Ma Seng Hong tertawa keras, puas dengan kesuksesannya. Musuhnya sudah tak berdaya lagi. Sekarang saatnya untuk serangan terakhirnya. maka ia segera melancarkan serangannya untuk menuntaskan pertarungan. Dan saat itulah kematian In Hong telah tiba. Ujung pedang menuju ke tenggorokan In Hong adalah tujuan utama Ma Seng Hong. Tuan rumah ini tidak mencari sasaran lain dalam keunggulan saat ia meluap kegirangan. Ia lupa segalanya kecuali tujuannya yang pasti berhasil. Awas, panah beracun, In Hong berseru lagi. Ini adalah modalnya, seperti yang dia katakan kepada Choi Kat Liang dengan Kong Siakinya. Tipu daya untuk mengosongkan kota. Berhasil atau gagal, ini adalah kesempatan terakhir. Ma Seng Hong mendengar ancaman itu, tetapi ia tidak memperhatikannya. Ia telah dua kali tertipu. Dan ia tidak percaya tipu musuh untuk ketiga kalinya. In Hong memang tidak memiliki panah beracun, tetapi ia memiliki gagang pedang buntung di tangannya. Dan ia menggunakannya sebagai senjata pengganti. Ma Seng Hong merasa sedang digertak, karena musuhnya menggunakan senjata asbat. Karena kegirangannya meluap, ia lupa untuk waspada. Sehingga terkejut saat gagang pedang melayang dan menyambar perutnya, melukainya. Di sisi lain, nona itu menghindar, membuat pedangnya melesat kesasaran kosong. Pada saat itu, In Hong berani bertindak. Sambil menyambar musuh dengan pedang podolnya, ia menghindar ke samping dan menendang lengan musuh, sehingga pedang Ma Seng Hong terlepas dan terlempar ke belakang. Ma Seng Hong merasa sakit di perut dan tangan, sangat terkejut sampai hatinya ciut seketika. Ia mulai memikirkan untuk melarikan diri. Tidak bersenjata dan menderita luka. Ia merasa sulit untuk melawan musuhnya yang tangguh dan gesit. Ia memutuskan bahwa melarikan diri adalah pilihan terbaik untuk keselamatan dirinya. Namun, In Hong memiliki rencana lain. Nona ini tidak ingin menyianyikan kesempatan terbaiknya. Tidak puas hanya dengan menimpuk dengan gagang pedang dan menendang, ia melanjutkan serangannya. Ia maju dengan cepat. Menyambar musuh dengan pukulan keras, membuatnya pingsan tanpa sadar akan dirinya sendiri. Dengan cepat seperti kilat, In Hong melompat melewati tubuh Ma Seng Hong dan bergerak menuju Kat Pol. Pegawai tersebut sedang membungku, siap untuk menusuk tenggorokan Nona tersebut dengan ujung pedangnya. Setelah sadar dari pingsannya yang berlangsung beberapa waktu, Kat Pol mulai bergerak perlahan-lahan. Ia melihat saat pegawai itu hendak menyerangnya. Dengan cepat, ia menggenggam kedua tangannya, menahan lengan penyerangnya. Pegawai itu mendengar suara sesuatu yang jatuh di belakangnya. Ia berbalik dan melihat majikannya terjatuh. Saat ia melihat In Hong mendekatinya, Kat Pol melepaskan cekalan tangannya, berontak. Dan berusaha menghindar. Ia berlari menuju pintu, namun kaget saat menemukan pintu tertutup dan terkunci. Ah, pintu terkunci, Kat Pol mengutuk dirinya sendiri. Pegawai itu ketakutan karena melihat si Nona mengejarnya. Di luar, ada pegawai lain dari Ma Seng Hong yang mendengar teriakan itu. Ia menyadari kegagalan majikannya, sehingga ia bergegas ke arahnya untuk memberikan laporan. Dr. Ma dan Tam Pitsin sedang berbicara di kamar tamu. Namun mereka terganggu oleh kejadian di dalam tia. Mereka keluar dengan pistol mereka. Memburu masuk. Namun, mereka terhalang oleh pintu yang kuat, dan akhirnya melepaskan tembakan untuk membuka pintu itu. Di dalam, pegawai tersebut ketakutan dan berteriak minta tolong. In Hong kehilangan kesabaran, ia menyerang pegawai itu dengan satu pukulan keras, membuatnya tak sadarkan diri. Kat Pol, kita harus meninggalkan tempat ini, kata In Hong kemudian. Kat Pol mengambil pedang pendek yang tajam, dan dari tubuh Ma Seng Hong, ia mengambil sarung pedangnya. Setelah memasukkan pedang ke dalam sarung, ia mengikatnya di pinggangnya. In Hong memimpin jalan mereka, melompat ke chimci dan naik pohon hoai untuk mencapai tembok. Setelah melewati tembok, mereka berlari di atas genteng dengan cepat. Mereka telah terlatih dalam melompat dan berlari di atas genteng, sehingga dengan mudah mereka bisa melarikan diri dari bangunan yang tertutup rapat seperti penjara. Beberapa menit kemudian, kedua nona itu berjalan di jalan besar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya Kat Pol yang merenggangkan otot lehernya yang masih sakit karena dipukul dengan tulang sapi. In Hong bertanya, masih sakit? Eh, sedikit, tapi tidak apa-apa, hanya terlihat jelek. jawab Kat Pol sambil menggosok-gosok belakang kepalanya yang bekas dipukul, membuatnya mengerutkan alis. In Hong, apakah kau ingin pedang ini? tanya Kat Pol. Itulah pedangmu, jawab In Hong. Oh, terima kasih, In Hong. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, menuju hotel An Pai. Di sana, Tuhok masih berada di kamarnya, berpikir tentang di mana ia menyimpan suratnya kepada Leng In. Percuma saja, sekalipun sampai satu tahun, ia tidak akan bisa mengingatnya lagi, kata Kat Pol. Menggerutu, tapi tetap tersenyum. Di dalam rumah itu, mereka memasuki sebuah kamar tidur yang bersih untuk istirahat. Kamar tidur itu dilengkapi dengan sebuah divan yang dulu sengaja ditempatkan oleh Tia Buihi. Tuan rumah saat ini, Hansi Kiat, baru saja datang ke rumah tua itu pagi tadi, bersama dengan In Hong dan Kat Pol. Ketika kedua nona tersebut pergi bekerja, ia tinggal di rumah untuk mengatur perlengkapan, terutama kamar tidur yang bersih untuk para tamu. Hansi Kiat tidak tahu berapa lama tamu-tamu akan tinggal di rumah tua itu. Karena sulit untuk dipastikan berapa lama, In Hong akan memerlukan waktu untuk menjelaskan perkaranya tentang istrinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyediakan sebuah divan di dalam kamar tidur agar kedua nona merasa nyaman dan betah. Kat Pol duduk di atas divan sambil bermain-main dengan pedang mistik Ma Seng Hong, sementara In Hong duduk di divan lain dengan mata merenung. Mungkin sedang berpikir atau tidur. Setelah beberapa saat, Kat Pol merasa bosan dengan pedangnya dan mulai merasa kesepian. In Hong, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Kat Pol kepada temannya, memecah keheningan. Aku sedang memikirkan siapa yang menyamar sebagai memedi pada zaman Cheng itu, jawab In Hong. Bukankah kau menduga Dr. Ma Pek Teng? Tanya Kat Pol. Ia tidak mungkin, jawab In Hong. Ma Pek Teng masuk ke kamar Leng In, dan ketika Leng In melihatnya, ia terkejut, berteriak, dan kemudian mati. Jadi jika setan bukan Dr. Ma, maka harus ada orang lain yang menyamar. Mungkin ayahnya, Ma Seng Hong. Ma Seng Hong memiliki kesamaan romansa dengan Dr. Ma, tetapi itu bukan dia yang menyamar sebagai memedi pada waktu malam di hotel. Jadi siapa dia? Tanya Kat Pol bingung. Aku belum tahu, jawab In Hong. Tapi sepertinya dia adalah memedi pembesar boan dari zaman Cheng. Bukan Ma Pek Teng. Bukan Ma Seng Hong. Lalu siapa? Tanya Kat Pol. Aku masih belum tahu, kata In Hong. Tapi mungkin dia adalah seseorang yang mirip dengan Ma Pek Teng, baik dari segi usia maupun romansa. Siapa lagi yang memiliki romansa yang menakutkan seperti itu? Tanya Kat Pol, semakin bingung. Mungkin memang dia adalah Ma Seng Hong, kata In Hong akhirnya. Kecuali dia dan ayahnya, tidak ada yang memiliki romansa yang begitu mengerikan dan menakutkan. Aku kira begitu juga, setuju Kat Pol, masih bingung. Tapi kita harus mencari tahu lebih lanjut. Mungkin surat wasiat teka-teki itu bisa membantu kita memecahkan teka-teki ini, kata In Hong. Kita harus memahami isinya dengan baik. In Hong membawa Kat Pol untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, mereka sampai di rumah sakit. Mereka menanyai dua jururawat yang merawat Miss Hong, dan mereka mendapat konfirmasi bahwa dokter Ma telah tinggal bersama Miss Hong setiap malam selama dua minggu terakhir, tidak pernah meninggalkannya. In Hong kemudian pergi ke rumah keluarga Hong untuk mencari informasi lebih lanjut. Beberapa bujang memberitahu bahwa dokter Ma memang menjaga Miss Hong setiap malam. Kat Pol bingung dengan informasi tersebut. Jika sebelumnya ia yakin bahwa dokter Ma adalah orang yang menyamar sebagai setan dari zaman Boan, sekarang ia harus mengubah pikirannya. Akhirnya, mereka pergi ke kantor polisi. Detektif Kua Taeyong, detektif Tu Chian, dan si gemuk tidak ada di kantor, jadi In Hong meninggalkan catatan meminta agar empat bajak yang ditawan tidak dilepaskan. Dengan meninggalkan kota, mereka menuju ke Hai Wan Chun. Ke rumah keluarga Kiong, rumah tua itu terletak di ujung dusun, tampak lebih tua dari rumah keluarga Ma. Dia mesti ma Seng Hong, kata ia akhirnya kecuali mereka berdua, ayah dan anak, ada siapa lagi yang romannya jelek begitu rupa dan menakuti. Toh sudah terbukti, selama dua minggu, dokter Ma Pek Teng. Tetap berada di rumah tunangannya, setiap malam ia tak pernah keluar pintu. Bagaimana ia bisa pecah tubuhnya, akan kelayapan di luaran, untuk culik orang dan malah menawan Hiang Kat juga. Kata In Hong, dengan keterangannya, dokter yang bikin Leng In kaget dan mati juga bukannya dokter Ma Pek Teng. Benar dokter Ma biasa terima panggilan, tetapi waktunya ada berlainan. Dia toh bisa bagi tempo, untuk bikin orang tak curiga padanya? Tidak, untuk itu, tak ada perlunya. Dokter Ma sebenarnya belum pernah datang ke hotel. Abis, siapa itu dokter yang datang? Dia toh Ma Seng Hong, yang menyaru In Hong goyang kepala. Romannya Ma Seng Hong memang sama dengan romannya dokter Ma, akan tetapi usia mereka ada kacek jauh. Toh ada gampang sekali akan bedakan seorang umur 60 tahun lebih. Yang kulit mukanya kisutan, dari satu pemuda umur 30 tahun kira-kira. Pegawai-pegawai hotel semua bisa kenali dokter Ma Pek Teng yang muda, dan bukannya Ma Seng Hong yang tua. Oh, In Hong, kau bikin kepalaku pecah. Semingkin kau jelaskan, semingkin aku gelap. Sebenarnya, yang tengok Leng In itu, Ma Seng Hong yang tua atau Ma Pek Teng yang muda? Dua-dua bukan, bukan Ma Seng Hong. Bukan Ma Pek Teng. Dia mesti ada seorang yang mirip dengan Ma Pek Teng. Sama usianya, sama romannya. Tapi, In Hong, siapakah orang itu? Aku pusing benar, aku tidak tahu. Ah, aku tahu sekarang. Dia adalah si memedi pembesar boan dari zaman Ceng. Akhirnya kata Katpo yang adi uring-uringan sendirinya. Akur, dia memang ada si memedi pembesar boan dari zaman Ceng. Oh, Tian, Katpo mengeluh. Apakah benar-benar di dunia ada memedi? Aku tadinya sangkah. Asal aku bekuk Dr. Ma Pek Teng. Urusan akan lantas jadi terang. Siapa tahu, sekarang aku tergubet dengan kabut. In Hong, apakah kau mengerti bunyinya itu surat wasiat TKTQ? Aku belum dapat ketika untuk yakinkan itu, In Hong jawab. Siapa tahu TKTQ itu akan bikin kita bisa bikin perkara jadi terang? Kenapa kau belum mau pakai otakmu yang terang? Akan pahamkan itu? Barangkali saja, Hiang Kat dan Tia Bewehi belum mati dan mereka sekarang lagi menderita kesengsaraan. Mereka sekarang lagi mengharap-harap pertolongan kita? Siapa tahu kalau nasib mereka ada di tangan kita? Kelambatan satu menit saja bisa menyebabkan kebinasaan mereka? Satu menit bisa berarti pertolongan untuk mereka. Tapi In Hong sedang berpikir, ia diam saja. Matahari dengan pelahan-pelahan mulai doyong ke barat. In Hong, Kat Po, dan Han Sikiat sedang pasang omong sambil menghadapi teh. Mereka berkumpul di kamar tamu. Lantas mereka dengar suara otomobil dari luar. Tidak antara lama, suatu pengawal masuk dengan memimpin detektif Kuat Taeyong dan detektif Tu Chian bersama-sama digemuk. Oh, In Siokia, Kat Sioka, kau orang ada di sini. Kata Chian, separuh menyindir. Asal ada kau orang berdua di sini, perkara gelap ini tentu bakal dapat dibikin terang. Kita bisa tunggu saja, sedikitnya tak akan terlambat sampai setengah tahun. Sahut Kat Po, dengan suara menyindir juga. Silahkan duduk, silahkan duduk. Sikiat mengundang dengan manis. Liuq Ahtin yang diajak dari Shanghai, sudah lantas menyuguhkan teh. Tuan Kua, apakah kau dapat baca surat yang aku tinggalkan? In Hong tanya. Aku telah lihat itu. Sahut detektif Kua. Pemilik warung arak dan beberapa tetamu lainnya lihat tiga lelaki dan satu perempuan itu membawa senjata api. Sedang satu pemuda menuduh mereka ada bajak-bajak yang merampas kapal motor SHW Enfung. Begitulah orang bekuk mereka dan bawa ke kantor polisi. Pada mereka telah kedapatan senjata api dan beberapa barang bukti. Apakah mereka ada penduduk sini? Apakah nama mereka? In Hong tanya. Mereka ada Pit Seng, Pit Kong, Taikyong, dan Hek Njioso. Apakah ada datang orang yang mau tolong atau pertanggungkan kemerdekaan mereka? Sampai di ini menit? Belum. Aku rasa. Untuk singkirkan kecurigaan, tak akan ada orang yang mau pertanggungkan mereka. In Hong kata pula Tuan Kua, tolong kau jaga baik mereka itu. Barangkali aku bisa bantu kau untuk bekuk pemimpinnya. Miss In, itulah yang aku harap. Belum ada satu hari kau berdiam di sini. Kau sudah dapat tahu tentang si kepala bajak. Bagaimana dengan hal kematiannya Leng In? Baharu sedikit endusan, menurut bunyinya surat wasiat, yang berupa TKTQ. Detektif Tuh telah dapat tahu di mana disimpannya harta besar, kata detektif Kua kemudian. Detektif Tuh tanggung besuk, sebelumnya malam, ia akan sudah dapat harta itu. Dan perkara lenyapnya Hantia Bewehi juga akan sekalian dibikin terang. Miss In, ini kali kau ketinggalan dan detektif Tuh dapat dulu kau. Kata si gemuk, yang campur bicara. Sungguh kabar yang mengembirakan, kata In Hong, yang sedikit pun tak jelus. Dalam perkara ini, aku masih merabah-rabah di tempat gelap. Maka aku girang sekali kalau detektif Tuh bisa memecahkannya hingga Tia Bewehi dan Hiang Kat bisa ketolongan. Pada tampangnya detektif Tuh ada bercahaya sinar kepuasan. Ia tak mau In Hong dan Kat Po ketahui gerak-geriknya, ia tetap mau pegang rahasia tentang artinya TKTQ itu, maka untuk ia bekerja dengan merdeka. Ia pesan si gemuk akan tahan kedua nona itu di dalam rumah. Pada si gemuk sendiri, ia rahasiakan segala apa. Kat Po tidak pandang-pandang orang. Ia pun tak suka dirinya dipermainkan sebagai boka cilik. Maka ia buka rahasia hatinya detektif itu. Tuan Tuh, ia kata, kita tak akan rampas kau punya pahala. Malah umpama kata kau hadiahkan itu padaku, aku akan lempar itu ke keranyang rumput. Mukanya detektif Tuh jadi pucat, dengan diam saja, yang ngeloyor terus keluar. Aku sudah pesan untuk sediakan barang makanan, maka sebentar, sehabisnya bekerja, harap Jiwi kembali, untuk kita dahar sama-sama di sini, si kiat mengundang. Kedua detektif itu menyahuti tetapi mereka jalan terus. Adalah di waktu remang-remang ketika mereka kembali, dua-duanya kelihatan gembira. Satu tanda bahwa keluarnya mereka ada memberi hasil atau harapan kepada mereka. Selagi langit ada gelap, di dalam ruangan bersantapnya yang lebar, Hansi kiat hendak jamu ia punya sekalian tetamu. Ialah kedua nona dan ketiga detektif. Bujang perempuan Ahtin dan bujang lelaki Akin adalah yang bekerja di dapur, untuk siapkan barang hidangan, dan bujang lain, Ahtu, bekerja di kamar makan. Akan atur ini dan itu, untuk melayani.